Halo kawan-kawan Tewidia semuanya dimanapun berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk teman-teman Tewidia Tewidia doakan dulu ya Semoga dilancarkan rezekinya Dilancarkan urusannya Dan segera dikabulkan semua hajat dan keinginannya Amin Bismillahirrahmanirrahim Pada kesempatan kali ini Tewidia mau mengajak untuk belajar tentang ilmu loa Atau law of attraction Positive mind, positive life Apa itu loa? Yuk kita bahas sedikit demi sedikit Semoga kita atau siapa saja yang mau Atau ingin belajar tentang ilmu loa Tewidia bahas sedikit apa itu loa? Loa itu hukum semesta Hukum tarik menarik Yang menjadi hukum dasar dalam kehidupan manusia Dimana apa yang kita fokuskan di dalam pikiran dan perasaan Adalah yang akan ditarik ke dalam kehidupan manusia Secara sadar atau tidak sadar positif Atau negatif Diinginkan atau tidak diinginkan Ingat Kita menarik bukan apa yang kita inginkan Melainkan menarik apa yang kita yakinilah Itu yang akan terwujud ke dalam kehidupan kita Dalam hukum loa ini Justru akan diajarkan untuk percaya dulu Baru akan diwujudkan Tewidia ulangi lagi ya Dalam hukum loa ini Justru kita akan diajarkan untuk percaya dulu Baru akan diwujudkan Kepercayaan dalam berkata dan melihat bukan sebaliknya Maka berhati-hatilah dalam berpikir Merasa, berucap, dan juga bertindak Loa pun banyak diajarkan di dalam agama Jadi ilmu loa itu bukan ilmu sirik Sebagai contohnya Aku sebagaimana perasaan kahambaku kepadaku Aku bersamanya jika ia berdoa kepadaku Hadis Muslim Tirmizi Karena itu aku berkata kepadamu Apa saja yang kamu minta dan doakan Percayalah bahwa kamu telah menerimanya Maka hal itu akan diberikan kepadamu Nah kita pernah atau mungkin sering mendengar Kalau ilmu loa itu Berapirmasi atau secara menuliskan Atau secara berimajinasi Seolah-olah kita sudah menerimanya Menerimanya atau sudah terjadi Nah ini adalah yang harus kita garis bawahi Tewi dia ulangi lagi ya Karena itu aku berkata kepadamu Apa saja yang kamu minta dan doakan Percayalah bahwa kamu telah menerimanya Maka hal itu akan diberikan kepadamu Oleh sebab itu Kita harus menyalaraskan antara pikiran Perasaan dan hati Nah seperti video Tewi dia sebelumnya Pernah Tewi dia juga bahas Tentang harus menyalaraskan antara perasaan Pikiran dan juga hati Supaya tidak bertolak belakang Dan ilmu loa akan menjadi Atau segera dialami Atau segera terkabul ya Karena loa itu ibarat doa ya Ibarat kalau berafirmasi itu kan Seperti kita merasakan bahwa Sesuatu yang kita inginkan itu Sudah benar-benar terjadi Karena itu Tewi dia bahas Sedikit demi sedikit Yang mau tahu tentang ilmu loa Apalagi kalau ilmu loa ini Digabungkan dengan solawat Itu entah solawat jibril Entah itu solawat pohon uang Entah itu solawat munjiat Dan juga amalan-amalan yang Berhubungan dengan jalur langit Insya Allah akan cepat terwujud Karena Menggunakan dua jalur Satu jalur langit Dan juga ilmu loa Tewi dia juga sudah menerapkan Ilmu loa ini Dan sering juga belajar Dari para senior Bagaimana Supaya loa Atau Ini berhasil Nah Tewi dia menggabungkannya Ilmu loa Dan juga Ilmu Jalur langit Dengan Mengistikomahkan solawat Istighfar Tahajud Dan amalan-amalan sunah lainnya Bagi kawan-kawan semuanya Coba Terapkan Ilmu loa Dan juga Ilmu jalur langit Dan Tewi dia juga Sebelum-belumnya Sebelum video Tewi dia Yang sudah Tewi dia upload Sudah ada Testimoni Testimoni Karena memang Tewi dia Menerapkan Ilmu loa Dan juga Ilmu jalur langit Jadi Ilmu loa itu Mengajarkan Untuk selalu Berpikiran Positif Kalau dalam agama Itu Selalu Berperasangka Baik Nah itu adalah Ilmu loa Yang Biasa kita dengar Ayo Mulai dari sekarang Kita terapkan Ilmu loa Dan juga Ilmu Jalur langit Semoga Apa yang kita inginkan Apa yang kita cita-citakan Segala terwujud Terima kasih Untuk kawan-kawan Semuanya Yang selalu setia Yang selalu Mendukung Tewi dia Sampai berada Di Titik ini Alhamdulillah Alhamdulillah Tewi dia Kemarin Satu minggu Berkemah Di gurun pasir Yang Dimana Melihat kebawah itu Subhanallah Banget Lautan Disitu juga Tewi dia Sampil Introveksi diri Ternyata Rahmat Allah itu Maha luas Seluas Lautan Sejauh mata Memandang Asal kita Mau Ihtiar Dan Berusaha Untuk Masalah Rezeki Atau Dikabulkannya Apa yang kita inginkan Itu Urusan Allah Subhanallah Salam Sukses Untuk Semuanya Salam Semangat Untuk Semuanya Terima kasih Untuk Kawan-kawan Dimanapun Berada Dan Tewi dia Tutup Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai